Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini dengan bernama Agung Opanti Tarigan yang akan mempersentasikan dalam bentuk PPT yaitu bangunan terjun dengan dimoderatori oleh Dr. Insinyur Rumilah Arahab MT dengan ini saya langsung saja lanjut ke slide yang pertama yaitu bangunan terjun mungkin disini saya akan menjelaskan apa itu bangunan terjun yang pertama dalam suatu sistem drenase saluran drenase sangat erat hubungannya dengan bangunan pelengkapnya seperti bangunan terjun bangunan silang seperti gorong-gorong dan box cover pintu air pompa rumah pompa sumur resapan bangunan penyaringan sampah kolam penampungan sementara atau kolam kolam tandon dan lain-lainnya masing-masing bagian mempunyai peran tersendiri pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang bangunan terjun bangunan terjun adalah suatu bangunan pelengkap sistem drenase yang dibangun untuk mengurangi kemiringan saluran yang terlalu curam dan untuk menurunkan kecepatan aliran air agar tidak merusak saluran atau bangunan lainnya oke kita lanjutkan fungsi bangunan terjun yaitu ini ada empat yang pertama mengendalikan erosi pada selokan dan sungai yang kedua mengendalikan tinggi muka air pada saluran yang ketiga mengendalikan kecuraman saluran alam maupun buatan empat mengendalikan air yang keluar pada seed pathway atau pipa lanjutnya ada jenis-jenis bangunan terjun ada dua macam yang ada bangunan terjun yang pertama satu bangunan terjun tegak bangunan terjun tegak biasanya terdapat pada saluran induk dan saluran sekunder tinggi terjun pada bangunan terjun tegak dibatasi maksimal 1,50 meter untuk depit aliran kurang dari 2,50 meter per detik sedangkan untuk depit lebih dari 2,50 meter kubik tinggi terjun maksimum adalah 0,75 meter dan yang kedua pada bangunan terjun miring kedalaman air tidak boleh kurang dari 0,4 kali kedalaman kritis apabila kecepatan aliran di dalam bangunan terjun miring lebih dari 9 meter per detik maka dinding saluran terjun harus ditinggikan ini ini ada ukuran bangunan terjun bangunan terjun tegak bangunan terjun tegak biasanya terdapat pada saluran induk dan saluran sekunder tinggi bangunan terjun pada bangunan terjun tegak dibatasi maksimal 1,50 meter untuk depit aliran kurang dari 2,5 meter kubik per detik sedangkan untuk depit aliran dari 2,50 meter kubik per detik tinggi terjun musimal ada 0,2 meter bangunan terjun miring ke dalam air tidak boleh kurang dari 0,4 kali kedalaman kritis apabila kecepatan aliran di dalam bangunan terjun miring lebih dari 9 meter per detik maka dinding saluran terjun harus ditinggikan yang slide selanjutnya manfaat bangunan terjun ini dia bangunan terjun adalah suatu bangunan pelengkap saluran irigasi yang dibangun untuk mengurangi kemiringan saluran yang terlalu curam dan untuk menurunkan kecepatan aliran agar tidak merusak atau bangunan-bangunan ada yang lainnya yang ada di bawahnya seperti contoh pembangunan renase untuk mengurangi kecuramannya itu dan melindungi semuanya agar tidak terjun secara langsung oke ini efek terakhir ada gambar bangunan terjun disini dan ini gambarnya bisa bisa dilihat ada banyak contoh tapi saya satu yang saya masukkan ke bangunan terjun gambarnya ya dengan banyaknya bangunan terjun di Indonesia berarti Indonesia juga memiliki banyak bangunan terjun yang ada mungkin demikian hasil persentase saya tentang bangunan terjun dari powerpoint untuk sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih juga untuk ibu rumilah harahab yang telah memoderatori saya disini terima kasih terima kasih Terima kasih.